Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Apa sih kira-kira Bunda? Ada yang misalnya DM, ada yang elektro, ada yang macam-macam. Sekarang banyak sih. Sekarang kayak ada yang aliran network, terus bikrum, terus ada Melbourne. Tuh alat baru nih, istilahnya udah ngerti gue. Apalagi saya. Kalau dulu kan cuma elektro, tekno, progresif. Oh progresif, saya tahu itu. Bahkan sekarang mah ada DJ yang tanpa pakai alat. Lihat di YouTube tuh. Pakai topi ini. Eh, huu. Ada, ada, ada. Pakai mulut, dia pakai mulut. Tapi susah nggak kalau belajar Bunda? Itu kalau misalnya aku ngajarin, ngajarin yang mau belajar gitu ya. Itu mereka bakat-bakatan. Ada yang misalnya aku ajarin sampe gimana, nggak bakat. Nggak ngerti hitungan tempo, nggak ngerti hitungan barnya. Jadi percuma nggak usah gitu. Berkecuma dua, Al sama Mecan. Oh, Al sama Mecan ya. Oh iya. Nah kalau Ricky sendiri sekarang udah ditinggalkan. Bapaknya dia ini DJ top. Dulu sering loh Bunda Maya-Maya kita dateng. Di depan aku. Di depan aku lagi main tuh dulu. Hmm, pantesan dilihatin, dilihatin ya. Berarti ada turunan dong kalau gitu ya. Turunan apa? DJ dari bokap Tirika. Bapak ya. Bapak tanyakan gitu ya. Turunan. Kalau sekarang berarti kan udah pensiun lah. Udah nggak ngerusin DJ lagi. Itu alat, apa, kompor, apa, yang itu tuh. Itu kemana Kak? Berarti nggak pernah. Si DJ. Iya, iya apa namanya tuh? Si DJ. Itu udah didiamin aja yang berarti sayang ya. Eh, gue sih nggak punya. Oh, jadi di rumah nggak ada? Sekarang kita main udah disediain. Oh, kira di rumah latihan sendiri juga ada. Paling kita punya kayak controller aja sih. Kalau memang masih ada, saya mau bayarin gitu. Buat apa? Lu jual lagi biar untung. Mau belajar lah ya, gue juga pengen nge-DJ. DJ lagu-lagu nasib gitu pengen. Lagu nggak ada. Belum pernah ada. Nah kalau Monita, Monita suka juga dengan musik DJ? Bukan favorit sih. Bukan favorit tapi suka ya. Kalau aliran kamu lebih ke mana ya? Kalau saya kan aliran sesat. Kalau kamu lebih ke mana sih? Ke jazz apa? Jazz kayaknya sih jazz. Iya, mungkin jazz karena dulu lingkungannya juga banyak musisi jazz. Terus mainin repertornya lagu-lagu jazz. Tapi sebenernya kalau sekarang ketika mulai nulis lagu, bikin lagu. Sebenernya alirannya yang enak aja sih. Ada pop juga, ada folk juga. Karena kan dengerin banyak referensi. Jadi sebenernya lebih enak tuh. Ya musik yang enak aja yang didengerin. Soalnya banyak sih. Kalau dari rock dari mana semuanya enak. Kalau rock pernah? Rock dengerin. Pengen itu dengerin suara rocknya gitu. Aduh, nggak bisa. Apa-apa pakai celana juga nggak apa-apa. Bisa juga sih. Bisa juga sih. Dikit gitu. Kalau boleh, kalau nggak mah nggak apa-apa. Cuma waaah gitu dong. Itu mah keserupan. Nah kalau rock mah ini ya. Virza, Virza nih. Amir. Kalau rock itu memang harus serak-serak jibruk atau... Emang harus begitu atau gimana? Ada kiat-kiat khusus nggak untuk menjadi penyanyi rock? Atau hanya teriak? Nggak. Rock itu bukan hanya musik. Rock itu adalah udah jiwa. Oh jiwa lah. Jiwa. Kalau jiwanya rock mau nyanyi dia gimana pun tetap rock. Tetap ngerock ya. Apapun itu mah. Ya rock itu udah semacam kehidupan. Sama kayak punk mungkin. Sama kayak... Apa ya... Apa... Skinhead gitu. Kalau rock itu harus serak nggak sih? Enggak harus serak nggak. Mungkin rock itu sama kayak kata dasarnya batu ya. Mungkin stone. Ya mungkin kerasnya. Kerasnya rock itu. Yang banyak musisi rock itu rata-rata serak sebenarnya. Karena dia suka... Waah. 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 Kalau aku ada lima. Waah. Oh berarti kalau memang begitu. Penonton-penontonnya. Haah. Itu berarti dia rock juga tuh ya. Haah. Itu rock juga. Itu rock juga. Nonton rock. Haah. 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 Itu tergantung sih ya. Mungkin itu bersin. Berarti kalau rock itu bukan berarti... Harus serak ya. Harus serak ya. Enggak. Tapi kebanyakannya kan lagu-lagunya lagu... Lagu-lagu tinggi kan kayak... Elip Hood. Sea Scraper and One. Itu kan rock-rockan semuanya. Kebanyakan musisi rock itu suka eksperimen sama suaranya. Kebanyakan gitu. Waah. Eh gusir apa ah. Waah. Tapi ini menurut semuanya nih ya. Menurut kalian bagaimana sih perkembangan musik yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin dari Ricky boleh. Perkembangan musik. Haah. Kalau gue sendiri sih gak terlalu ngikutin musik ya tapi... Kamu ngikutin orang tua saat itu ya. Tapi kalau buat sekarang-sekarang sih semakin enak didengarlah. Yang penting enak didengarlah sekarang ya. Mau teriak-teriak. Mau sambil nangis nyanyinya juga kalau enak didengar ya. Terbawa emosinya gitu. Kalau kita lagi senang-senang di mobil. Ya kan. Denger lagu-lagu yang ceria. Pasti kita senang gitu walaupun macet. Oke. Kalau Momon? Kalau menurut aku sih sangat maju banget ya. Sangat maju. Oke. Sekarang ada internet ada YouTube kita bisa lihat dimana-mana akhirnya referensi. Musik Indonesia sayang. Oh iya iya iya. Ya musik Indonesia juga berkembang juga sih Bunda Maya. Terus gitu. Tapi sebenarnya lebih enak lagi kalau iya ya. Musisi di dalam sininya makin berkembang. Kayak gitu. Tapi kalau kemajuan sih maju banget. Sudah maju ya. Oke. Kalau Bunda? Sebenarnya kalau dibilang musisi Indonesia tuh apa. Harus berkembang. Itu juga anggapan para musik. Dulu Mecan tuh pernah sebelum masuk ke Dua Maya tuh dia bilang gini. Kenapa sih musisi-musisi kita kok bikin lagu begitu-begitu aja gitu. Waktu dia masuk ke Dua Maya dia baru tahu kenapa kok kita di situ-situ aja. Artinya kita bukan kita tidak mau berkembang tapi kita mengikuti selera pasar. Artinya mungkin kita di sini harus diturunin egonya supaya main di sini gitu. Idealisnya gitu ya. Idealisnya dihilangin gitu. Oke. Nah kalau Virja sendiri? Kalau menurut aku musik Indonesia itu maju. Maju tapi sedang berkembang. Sedang berkembang. Kenapa? Semakin banyak musik dan jenis musik yang mulai muncul. Betul. Semakin banyak musik yang mulai muncul jadi masyarakatnya juga semakin banyak lagi segmen-segmennya gitu. Semakin banyak lagi porsi-porsi untuk musisi-musisi. Yang baru apa yang baru memperkenalkan musik jenis musik baru. Ya semoga ajalah musik Indonesia terus berkembang untuk menghibur rakyat-rakyat Indonesia. Amin. Ki. Riki. Tahu nggak kamu? Boleh minta. Oh boleh. Kamu lapor. Minumnya mana nih kasihan banget. Dua tahun nggak ada. Maya mana eh. Maya masih bikin rica-rica julung-julung. Ini nggak ada mbaknya nih. Nggak ada mbaknya. Ada. Dimakan aja itu. Baru kok. Jumlah ya. Baru tiga bulan. Riki. Ki. Ki. Kamu tahu nggak? Nggak. Ih sama saya juga. Mama kamu sama istri kamu itu ternyata suka ngomongin kamu tahu. Oh ya. Kamu nggak tahu kan? Aku juga kecewa melihatnya seperti itu. Kenapa? Kenapa sih mama kamu bisa ngomongin kamu gitu tanpa ada kamunya gitu. Iya. Kalau gue kan orangnya kalau ngomong itu mendingan di depan orangnya. Nggak ngerti. Gimana? Jadi tanpa sepengetahuan Ricky. Tanpa sepengetahuan kamu. Mama dan istri kamu tuh sering ngomongin kamu. Sering ngomongin kamu. Oh. Yang baik yang jelek nih. Nah itu dia makanya. Kita lihat aja nih mendingan nih. Kita lihat ya. Saya udah merekam waktu itu saya pakai kamera dari handphone. Iya. Di sini tapi ketutupan. Nggak kelihatan gelap. Iya gelap. Kutunya diambil sama kamera ini. Nih kita lihat ya. Nih dia. Tuh. Karena kebiasaan Ricky gimana sih di rumah. Kebiasaan apa nih. Kebiasaan ya kalau di rumah lah ngapain gitu apa. Kan dia orangnya agak konyol tuh. Maksudnya. Oh iya suka iseng gitu. Kayak misalkan. Aduh nih jempol aku nih gitu. Terus pas aku pencet jempolnya kentut gitu. Kentut gitu. Sekali lagi di rumah gitu kan. Suaminya juga pas lagi di rumah. Pasti dia gini. Yang aku pengen lotek nong gitu. Kalau itu makan apa istri biasanya hidangnya tuh. Kalau dia asik itu dibeliin sama roh. Suaminya di rumah. Sosok. Suami. Eh. 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 Sebelah kebukan. Eh. 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 Jawab dulu. Tuh. Itu yang ngomongin. Bener nggak kamu kayak begitu? Bener. Coba-coba pegang jempol lah. Jangan sekarang. Kalau lagi ingin kali dia yang nyadorin gitu ya. Ya iyalah. Kalau di pecat. Di pecat sekarang kan nggak bisa keluar. Harus kita yang mulai gitu. Oh iya. itu menambah keromantisan lho abis kita cek ih kamu masih itu masih baru deh kamu coba ntar tunggu aja lima tahunan lah kalau waktu pacaran kan kita mau buang gas juga kan ditahan-tahan kan depan pacar itu langsung tapi enggak kok enggak kok kalau kamu pernah gitu ya kentut aja tapi gimana istri suka komplain nggak dengan kamu yang seperti itu atau malah dia mah seneng orang yang begitu enggak komplain sih sama sekali nggak komplain justru yaitu tadi gue bilang menambah keromantisan tapi kalau kamu pulang subuh habis syuting komplain juga enggak awal komplain lama-lama pertanyaannya bukan pulang jam berapa pulang apa enggak awal-awal pulang jam berapa aduh subuh nih bisa pagi besoknya pulang jam berapa pulang apa enggak pulang apa enggak pulang apa enggak jangan pulang sekalian tapi sekarang udah 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 tahu ya maksudnya emang pekerjaan Riki kan memang seperti itu sekarang malah kayaknya nggak nanya lagi pulang apa enggak udah aja gitu jadi santai aja itu udah mengalir ya tapi perlu ditanya lagi takutnya disimpen tapi dulu ada le yang aku ngaku Riki Harun dulu pernah ada yang aku ngaku Riki Harun penasaran kan nanti setelah kita panggil Maya dulu ya Hai Maya sini Mai ini ada Riki Maya katanya kamu pengen ketemu sama saya belum dikasih tuh sama momon juga Hai apa enggak colek ini ada Riki ya di sini biasanya yang pakai es itu nasi ini banyak karena kalau nggak pakai es jadi naik silahkan diminum Riki Riki baru udah pernah sini apa belum 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 tahu nggak itu eh apa namanya sebelum diminum ya sebelum diminum harus tahu dulu te apa te as-as-as Muni Muni te asoy te asoy gayboy gayboy nikmatnya silahkan saya mau dipotong iya kok tahu sih kalau orang bawa-bawa tongsis boleh ya nih suka nonton filmnya saya mau jadi pengen tongseng makasih itu kok Kang Sule nggak dikasih tahu yang Neng Munita punya tehnya kan lain sudah tahu kok udah tahu sudah-sudah tahu sudah lah Maya mendingan masak lagi lah ya saya udah ngos-ngosan dari siang sekarang saya nyanyi terus emang soalnya capek banget ya capek-capek-capek-capek-capek-capek ya kan pura-pura capeknya jadi capek-capek ya 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 udahlah kalau gitu jangan jalan-jalan lagi kayak kemarin naik motor bertiga kamu ngapain ya udah ya udah ya udah ya udah ya udah ya udah ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih aja, ngapa? Cakit mulut kali ya? Bukan sonnya yang gak ada suaranya. Kuping Pak RT mampet kali. Iya, mungkin. Pantesan gak ada suaranya listriknya. Bukan listriknya. Listriknya mah pasti nyala. Gak mungkin. Kupingnya yang sepi. Ganti aja pake genset ya. Kan listriknya gak mati. Kupingnya yang mati. Mati. Nyewa dimana tuh son ya? Enggak. Emang gak mati? Sound systemnya gak mati. Power? Hah? Powernya? Enggak. Mister? Gak mati. Listriknya gak mati. Ganti dong. Gak mati Pak RT. Gak mati. Orang gue banyak banget. Lu denger ke gue ngomong? Iya denger. Dengar. Enggak. Udah banyak dari rumah. Udah rapi banget gue dari rumah. Mau manggung. Hah? Mau manggung. BBB nih. BBB apa? Bukan mudeg biasa. Mau ngapain sih Pak-Pak-Pak gini? Bisa banget lu ngebangg-ngebanggain gue. Kok gak banggain? Pak RT. Mau kemana pakaian rock begini? Ini ngerockan pakaiannya. Mau kemana nih? Mau kemana nih? Mengapa? Sayang ngomong. Sayang. Nih. Sayang. Nggak ngomong saya. Mau kemana pakaian rock begini? Nggak kenceng nih gue nih. Nih gue mau ngomong begini le. Kan gue coneng. Jadi maksud gue. Biasa gue mau. Kayak ini aja. Ke PRJ dah. Oh mau liat konser. PRJ? Iya. Melihat konser. Melihat konser. Buang kemayoran. Iya PRJ. PRJ kemayoran. Iya PRJ. Melihat konser maksudnya. Ini salah lagi aja nih. PRJ di kemayoran. Baru berapa hari buka. Iya tau. Maksud saya. Mami ada enggak? Mami ada. Pugi? Ada. Mana dia? Ada. Ada. Lama begini? Ada. Saya kira ada. Ada. Emang ada. Ada. Dia tau kalau udah pakaian kayak begini. Kira-kira kalau gue ajak. Nonton. Nggak terserah paetnya aja. Kalau mau mah. Gue udah beli ano nih. Beli apa? Udah beli keket. Tiket. Tiket. Dua. Jangan kemarin. Beli tiket konser sama tiket kereta api yang dibawa. Bawa lagi geng denger aja. Buat Mami atuh, buat gue atuh. Jauh udah ntar nanti saya bilangin sama Mami. Mau diajak gitu. Bilangannya? Iya bilangin nanti. Gue dari tadi melatihin. Gue pikir nih celana dimasukin ke botnya. Kemane? Diguluh. Ini celana pinsil. Celana pinsil. Lu mau gak kenal pakaian anak sekarang? Bener, Barte. Nanti saya bilangin, Barte. Udah, udah diminum dari tadi juga. Nanti saya bilangin ya. Udah diminum. Iya, udah diminum. Itu? Iya, udah diminum. Saya colok nih, Guping. Masih aja ngedenger. Rok, kayaknya Rok dong, kayaknya Rok. Disini aja. Disini aja. Pakai Rok, keselong. Di sini aja. Pakai Rok, Rok, lagu Rok. Lagu Rok. Raksaik. Rok, bawa yang lintai. Iya, disini aja, Rok. Rok, bawa yang lintai. Lungguien. Nitiya, bay. Sampai jumpa di video selanjutnya.